udah lapar kali jadi modelnya pake ini precis banget kayak makanan indonesia nikmat mana lah yang kau mustahak oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel kita Ricky Pepeng ya oke kita sekarang nih JJS jalan-jalan santai jadi ini hari terakhir kita mau pulang ke India lagi tapi kita bakalan lewat border lagi ya teman-teman liburan sudah berakhir tapi sebenernya kita tuh pengen lanjut lagi extend ya 1-2 hari tapi kita tuh terkendala di uang kenapa kok bisa terkendala di uang? nah kita tuh ternyata lupa bawa ATM Indonesia 1 yang kita pikirkan ATM India itu bisa narik di Nepal dan nyatanya nggak bisa narik kacau oh jadi kita bingung ini aja nih pulang ini ini kita cuman mengandalkan uang-uang sisa jadi kalau misalnya ke bus harganya kurang-kurang dikit nanti kita tambahin sama uang rupiah India disini setiap jalan manager mereka nggak nerima uang rupiah semuanya orang-orang Europe semua jadi terlalu rumit ya ini kita nih mau minim budget jalan ke stasiun ya biar supaya bisa balik lagi ke India tapi ya inilah dilematika kita ya perjalanan perjalanan yang nggak tergugah struggling-struggling kayak gini tapi asik bener serius ini kita bakalan jalan dari Pukora ke stasiun bus itu sekitar 8 km tapi sebelum kita jalan ke stasiun bus itu kita mau makan dulu sarapan pagi luar biasa mungkin ini kenangan terakhirlah di Pukora ya kita sekalian lihat money changer mana tau mereka itu mau nukarkan uang rupiah tapi kalau di daerah border uang rupiah India itu laku tapi nggak tau disini mereka tuh nggak mau nerima aja gitu toko-toko juga nggak mau nerima padahal uang rupiah India itu lebih tinggi daripada rupiahnya Nepal ya ini suasana pagi di Nepal itu kayak di Braga Bandung aja sih dikelilingin gunung suasana pagi embun-embunnya itu senyuk-senyuk angin-angin spoy-spoy jadi disini tuh parkirnya itu bener-bener rapi ya teman-teman rapi banget adat mereka ini culture-nya itu sangat berbeda sama India jauh banget tapi kebiasaan mereka ini tiap malam itu minum mau dimana-mana tetap minum jadi aku sempet bincang-bincang sama warga lokal jadi pada dasarnya mereka ini orang-orang Nepal ini yang agama Hindu-Buddhis pada dasarnya mereka yang disini tuh nggak makan babi tapi ada sebagian orang yang Tibetan itu makan jadi mereka itu saling apa ya saling merangkul gitu tolerance jadi dimana ada temple buddhis disitu juga ada temple Hindu sebelah-sebelahan di tempat satu yang sama mereka ibadah di dua agama gitu lah kalau di India kita nggak jumpa itu ini temple Buddha ya Buddha kalau ini tempelnya Hindu ya Hindu tapi kalau disini satu temple itu bisa mereka bisa beribadah disitu ya Hindu ataupun Buddhis jadi kayak ada itu wordpiece pagoda jadi disitu tuh ya orang Buddha juga ibadah disitu mereka itu ada sistem yang ngelilingin temple kayak kita ngelilingin apa ganjil-ganjil ganjil nggak boleh genap jadi satu kali ngeliling tiga kali baru lima kali baru tujuh kali gitu harus hitungannya ganjil dia nggak boleh genap pada dasarnya kan Nepal ini kan tempatnya kelahirannya Darta ya yang mana disitu terdapat seribu temple kuil Buddha nasi tali harganya sekitar Rp40.000an satu plate tapi itu unlimited ya nanti kita bakalan makan juga di ada restoran spesial tali jadi mereka menyediakan tali fish tali chicken ada juga tali vegetarian tali telur banyak tapi nggak ada bab nggak ada bab disitu pas kita tanya-tanya bincang mereka itu memang nggak menyediakan mereka itu nggak boleh makan itu nanti kita bakalan kesana kita akan lihat gimana masakan mereka ya kita udah sampai di sini sangat sadu sadu banget ini enak ya teman-teman arahnya ini karena off season jadi turis itu nggak banyak yang datang ya udah habis masanya biasanya turis-turis itu datang di bulan Oktober, November sampai Desember oke guys jadi kita sekarang mau tukar dolar ya 1 dolar itu 130 oh nggak ada orang ya pak minta maaf orangnya enggak aduh aku ingin berubah dolar ke rupiah 10 dolar 130 co ini uang terakhir kita ya guys 10 dolar uang terakhir untuk bus tiket untuk indian rupiah 1.5 1.5 oh bisa juga untuk indian rupiah disini bagus sekali ya berapa ini berapa ini 1.000 oh 1.400 13 nah kita dapat 1.300 ya oke terima kasih mem oke guys sekarang kita mau makan udah lapar kali jadi kita nih makan tali ya apakah kamu lapar? anafisit dail juo jadi namanya itu anak purna baca anak purna baca nih teman-teman jadi disini tuh ada mutton fish chicken omelette kana ada ikana peach kana jadi ini memang spesial orang anak purna ya jadi mereka tuh memang enggak makan babi nih anak purna ini spesial dari Nepal kita kemarin udah makan malam disini udah teman-teman udah banyak nih yang makan disini ya ini baru kedua kalinya kita makan disini disini unlimited meal jadi disini tuh memang makannya unlimited meal makan bebas makan apa aja ini teman-teman bisa lihat ini sabji dan juga dal ini banyak catni-catni yang lain itu ada tidinya nah ini nanti ini dibagikan di orang-orang yang disana yang lagi makan jadi modelnya pake mangkok ya tuh nah i'm from Indonesia last night i have come here for sitting very good very good tasty all our food very tasty tasty and cheap ya cheapest also what's your name dan janat janat you all owner here very good luar biasa mereka nih almost welcome ya baik banget oke teman-teman ini nasi kita udah terdihantar ya tapi nanti kita bakalan nambah jadi ini ada dal ini juga kita pesen sayur ini juga sayur ini mix tapi ya ini sayur dan ini kentang yang digoreng kering tapi ada sebagian yang yang ambe ya ini ada sawi sawi hijau jadi kita tuh makannya harus di giniin tapi nasinya kurang nih nambah nih wajib nambah nih nah kita mesen porsi tali ya bebas makan unlimited boleh makan sampai puas sampai muntah yang disini tuh yang enak tuh kuahnya sayurnya juga enak banget yuk sopan pertama ini untuk penonton aduh susah salu bayar bismillah nalih 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 enak kali value-nya beda banget sama makanan-makanan India ini precis banget kayak makanan Indonesia jadi kuahnya ini kayak kuah bule ini kayak bukan acar apa namanya kalau di Indonesia apa yang sayuran timun cabai acar itu namanya acar lah oh iya yaudah acar lah cabai merah juga lah ini diajak lah ini acar namanya itu acar jadi pete-pete tuh ini acar jadi yang enaknya kita makan tali nih kita sekali makan jama sampai besok pagi mangguk mangguk oke didih cawal enak cawal cabai 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 cabainya kok beda anjir enak banget wangi bonjerok asam-asam dikit tapi pedasnya tuh nyalkit aja segit dia 50 ribu kalau disini berapa oh ini dia ya pesanan kita waduh wah ini buat asal mantap kali ya temen-temen kita boleh nambah sampai bener-bener puas banget dibalik perjalanan-perjalanan kita tuh ada hikmah-hikmahnya ya temen-temen ini kita ada cerita menarik disini dari kemarin malam kita tuh kelaparan karena di era sini tuh makanan semuanya babi semua babi ini cerita bener jadi si bawa lah ngomong aku udah lapar kali nih gak tau yang mau makan apa nih kayaknya aku bakalan makan di tempat walaupun ada babinya kayaknya bakalan makan sih nah gitu lah karena ini udah gak ada lagi karena ini jauh banget ini gak ada lagi makanan roti udah pada tutup udah lapar banget nih silahnya karena kita pagi gak makan malamnya gak makan ya kan kita cari makanan kayaknya aku bakalan makan sih makan comin yang murah-murah aja gitu cari tapi gak apa-apa kalau ada yang yang masak tapi aku makan yang lain tapi yang fitznya kayak gitu karena udah gak ada lagi temen-temen susah nyarinya ya nah ternyata kita ditunjukkan disini disini nih waduh dapet hikmah kita disitu tapi ini emang cerita real ya aku juga tadinya yaudah nih udah lapar juga mungkin kita dimaafkan lah disitu tapi disini kita ditunjukkan langsung dijumpakan makanan yang tidak mengandung B2 terima kasih jadi makanannya itu memang yang alia oh bersih-sih-sih bersih-bersih sangat bersih mungkin sampai ini aja ya episode kita makan disini ini Alhamdulillah kali pertama kali kita makan disini jadi harganya itu sekitar 18 ribuan lah kita makan sampai puas sayur jadi emang bener-bener murah banget disini ya temen-temen di Anapurna baca baca-baca baca tuh chicken artinya oke terima kasih temen-temen yang udah nonton mudah-mudahan yang nonton saya selalu dimudahkan seluruh urusannya dimuarkan rezekinya amin amin ya robal alamin kita akhiri dengan lapas Alhamdulillah alhamdulillah rupil alamin surat Allahumma wabijamdika ashadu ala ilaha ilaha astagfirullah wabijam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati